Halo, ya kita ketemu lagi. Belakangan ini cuaca lagi gak bagus ya buat kesehatan. Walaupun biasanya saya orang yang jarang banget sakit. Tapi saya tiba-tiba beberapa hari ini sakit saya dari minggu lalu. Udah gak sehat memang. Memang pekerjaan yang terlalu diporsir. Kemudian juga saya telat makan. Kalau udah megang kerjaan ya lupa. Jadi ambeskan, saya masih kurang sehat. Makanya video-video saya, video YouTube saya, saya jarang-jarang upload. Baru sekarang ini saya upload lagi untuk video senapan. Jadi, mohon maaf kalau misalkan beberapa komentar di WhatsApp. Eh, sorry. Kalau di WhatsApp pasti saya balas ya. Di YouTube. Biasanya kalau komentar-komentar biasanya saya balas. Cuman, langkah ini saya gak bisa balas. Kalau malam masih, apa ya, berasa. Saat saya kalau ngelihat cahaya dari laptop ya. Oke. Kita kesaminkan dulu hal itu. Saya cuman pengen ingetin aja. Jaga kesehatan dulu. Jadi gini, untuk beberapa hari lalu. Bukan beberapa hari lalu sih, mungkin beberapa bulan lalu. Ini kerjaan yang sudah sangat lama karena kita miskomunikasi sama pemiliknya. Dulu dia pernah ngirim chamber ini. Ini chamber. Jadi, ini senapan jaman dulu ya. Senapan cap kuda atau apa. Disini benjamin, USA. Jadi, chambernya ini sudah terpatri sama laras. Nah, ordernya dia minta dibuatnya menjadi senapan utuh jadi PCP. Tadinya dulu ya itu dia sempat kirim foto sama badan-badan asli itu uklik ya. Ini uklik. Cuman minta diubah jadi PCP. Jadi, dari chamber ini dan laras ini, kita ukur. Kita buat seperti PCP pada umumnya. Tetap ya, kita pakai ODE 22. Bahan stainless, schedule 40. Standless 304, schedule 40. ODE 21,7 tepat ya. 21,7. ID-nya 17. Jadi, kita pakai drat yang kita pakai ini, berarti ini M18 berarti dia. Apa lagi ya? Spesifikasi yang ada ya. Oh iya, ini stainless ya. Stainless, kita biar mudah trigger-nya pakai trigger system gejlok. Oke, kita coba. Tuh. Dua. Kalau yang dua dia rada ini, nggak nyangkut. Satu. Oke. Lagi. Ya. Ya. Secara keseluruhan ini bagus. Ini yang mengerjakan si Agung sendirian. Karena saya lagi kurang sehat. Jadi, saya nggak megang mesin untuk beberapa hari ini. Karena, Rasanya perih ya, tangan kalau kalau megang mesin ini. Jadi, ini total, ini kerjaan si Agung. Tapi, saya menurut saya sini, ini udah oke, udah layak untuk di, apa, dikembalikan ke konsumen. Lihat ya. Cuman, permintaan konsumen, dia pengennya itu dipasangkan rel. Tapi, agak sulit pasangkan rel ya. Masih coba kita cari, cari cara. Paling di papras, atau di sobek pinggirannya. Kita masih coba-coba cari cara. Bukan secara keseluruhan order, ini sudah sesuai dengan order. Ya, ini sudah oke. Ya, sampai di sini dulu video kita. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like, di komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.